Hai Assalamualaikum Halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardia pagi ini ya teman-teman ya ada rasa jengkel aja juga kasihan ya kakek itu pagi-pagi sudah ngendok di popo sudah dimandiin ya abis mandi malah ngendok sebelum mandi itu tak perlu ngendok dulu enggak mau katanya enggak pengen setelah mandi sarapan ngendok di popo karena orangtua itu lubangnya itu sudah longgar ya teman-temannya ya Jadi kalau sudah kepingin ngendok terus enggak langsung di toilet ini ya itu sudah bablas pokoknya dipopo dan pokoknya sampai penuh sampai ini ya ganti lagi celana dan sebelum tak masukkan ke mesin cuci ini mau tak cuci dulu ya biar kotorannya tuh hilang mau tak sikat dulu ya pokoknya mau tak cuci bersih baru tak masukkan mesin cuci ya beginilah ya teman-teman ya pekerjaan TKW Taiwan setiap hari itu yang diurusin kenapa di abe kenceng itu sudah makanan sehari-hari ya jadi enggak ada rasa jember atau jijik buat kalian yang mau kesini ya kalau orangnya tuh jemberan atau jijik ya enggak usah kesini karena anak kesini itu pasti ngurusnya itu apa Kenceng ngurus hibab ini kakekku masih belum onyo ya kalau orangtua kadang sudah onyo itu sudah tahu BAB itu malah disap di rambut disap di baju itu malah semakin membuat kita tuh jengkel semakin bisa membuat kita tuh darah tinggi ya tapi alhamdulillah untuk kakekku masih normal jadi enggak seperti itu dan langsung aja ini mau sikat celana ya ini cuma tiga halnya ya kalau dimasukkan kopas yang cuci juga sedikit cuma ini ya celana luar terus selana dalam sama handuk karena tadi tuh sudah BAB jele perotan ya terus bawahnya itu tak gerocoki ya temen-temen ya tak kasih sabun tak sabun ulang biar bersih ini untung itu Pak Bos nggak datang kalau Pak Bos datang tuh wah orangnya itu gitu ayo ayo jember padahal wangtane diwi jember padahal kalau dia nyatakan ngomong jember tak kenal iya temen-temen ya kita kalau sudah jaga gini itu sudah dianggap seperti orangtua sendiri jadi kalau mau mau ngembar-ngembar ini sudah dianggap seperti orangtua ini tadi sudah cukup sama air ya sudah poternya sudah nggak ada ini udah lipat ini ya karena nggak usah terlalu kencang ya temen-temen ya buah-ngembar ini sudah mengejutnya kalau kita warna takotah malah jika boleh konuşap buah 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 mungkin kalian bertanya ya kerjaan gitu kok sampai petak bertahun-tahun tombak ya disini kita karena butuh ya teman-teman ya gimana lagi kita kalau di Indonesia di kampung ya gitu ekonomi kurang apanya kesini biar ekonominya itu bisa seperti teman-teman ya dan lagi aku pun single parent ya temen-temen ya jadi harus usaha sendiri dan untuk mesarin anak sendiri itu butuh siaya yang banyak apalagi sekolah kalau di Indonesia kan mahal ya temen-temen banyak dan Alhamdulillah ya punya orangtua yang masih bisa nolongin anak jadi anakku itu dari kecil setelah aku tinggal itu sudah ikut orangtuaku ya temen-temennya jadi manggil manggil ibu bapakku aku juga ibu sama bapak bukan mbak ya dulu belum tahu ya kalau aku ibunya kalau manggil aku mbak Hai justru manggil ibu nggak mau katanya ibuku disini kok ya nunjuk simbokku ya sekarang sudah diwasa malah dan mau nikah ya sebagai orangtua ya cuma bisa mendoakan ya semoga sama wa semoga bisa mandiri bisa berbakti dengan orangtua amin tiap hari ya begini ya temen-temen ya orangtua kerjanya cuma makan BAB ya akan BAB pencing itu sudah susah karena ketiga-tiganya itu jalan tuh suka kerja sudah Alhamdulillah kancar ini tak sikat semua tapi Alhamdulillah ya sekarang nurut ya temen-temen kakak cunggu dulu itu kalau sudah tahu di api di selana di papa itu enggak mau diganti loh enggak mau digunjok kalau suruh ngelak ngelak kalau sudah gitu aku bilangin kalau suruh ngelak kamu enggak mau kalau suruh yuci aku mau aku bilang gitu dan ketepatan Pak Bos itu datang sama Pak Bos dimarahin dicuci lebih bersih bersih daripada dilap makanya sampai sekarang itu kalau BAB dipopok apalagi nyentuh celana seperti ini ya itu sekarang manut tak kerujokian bawah itu tak sabun lagi ya tentunya kita pakai sarung tangan ya teman-temannya enggak mungkin kita itu mau bersih-bersih dengan tangan alami ya ini sebelum tak sikat tadi tuh aku sudah pakai sarung tangan ya temen-temen ya jadi sudah tak bersihin kotorannya pokoknya sudah tak bilas banyak kali ya terus tak rendem sama Renso baru tak cuci ini pokoknya orang-orang tua yang seperti ini ya temen-temen ya ini mending kalau kakek doang kalau dua-duanya BAB itu susah dulu pernah ya ceritanya nenek kan BAB di sini terus kakek pengen BAB tak suruh ke kamar mandi Pak Bos sana Pak Bos kan punya kamar mandi sendirian Pak suruh ke sana dan Pak Bos yang nomor dua itu datang tuh kok pakai nggak ada nih Pak bilangin tuh ke kamar mandinya Pak Bos BAB jadi aku kan lari sana lari sini itu dilihatin ya Allah kerjaan itu berlaku berlaku ya dia berlaku baru tahu aku berlaku dan itu hari dinaikin seribu ya teman-teman ya Alhamdulillah itu kalau itu hari Pak Bos nggak kesini nggak lihat sendiri itu mungkin ya nggak dinaikin gajinya ya karena Pak Bos itu lihat sendiri aku kerjanya seperti ini ini nanti nggak usah ditaruh di mesin cuci ya karena cuma dua nilai yang tadi aku nyuci itu sudah tak enggak ambil ya dan ini ada kloter susulan kloter susulan celana kita cuci sampah tangan aja hari ini tuh kakak nggak cuci darah ya teman-teman ya jadinya di rumah dulu juga pernah ya cuci darah jam setengah 12 sudah pulang terus aku tanya sama Pak Bos ya kan karena setiap cuci darah kan diantar sama Pak Bos ya lho kok tetap tulangnya kan nggak biasanya dulu biasanya jam 12.00 baru pulang aku bilang gitu terus aku bilang itu sudah ya aku kalau itu kalau biadu di popo itu selalu bilang gini maaf ya maaf masih selalu ngerepotin kamu enggak sengaja gini tak berani nggak apa-apa yang penting kamu lehat pokoknya kalau kita kerja seberat apapun itu kalau kita lakukan dengan ikhlas insya Allah terasa ringan teman-teman ini tadi saya kasih sedikit kelorok ya teman-teman ya waktunya karena biar enggak bau kan bisa menghilangkan makanya tak kasih sedikit nggak banyak kalau banyak nanti celananya malah apa apa dong dong itu kita harus sudah selesai oh ini saja pokoknya kalau manut itu kita kerja itu enak teman-teman ya kalau nggak manut itu ya dulu pertama kali datang ke sini tuh namanya belum kenal ya jadinya enggak manut sama kita sekarang manut malah manut sama saya ya jadi pada sama anak-anaknya anak saya yang merawat sih kalau anak-anaknya kan emak datang mantar cuci darah nah ini berhubung cucianku sudah selesai teman-temannya ini mau tak keringin di mesin cuci habis itu tak jemur dan aku lanjut dengan sarapan karena aku belum sarapan ya sekarang itu sudah jam sudah mau jam 10 ya teman-teman ya tapi tadi sudah ngemil kalau enggak gitu ya oke dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis mohon maaf jika ada salah kila kota wabarakatuh berita wassalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya ada Tadah!